Selamat malam, Good People! Selamat malam, Indonesia! Malam-malam kayak gini enak itu movie nice with the popcorn apalagi jam-jam segini nih ya. Malam minggu lagi kan, pas banget nih ya. Tapi biasanya yang jadi problematika semua orang kalau datang ke bioskop bingung nih deh. Mau nonton film Indonesia atau film Hollywood? Rata-rata sih kalau The Millenials tuh pengennya nonton film Hollywood. Soalnya dengan harga tiket yang sama nonton film Indonesia tuh agak rugi ya dengan kualitas Indonesia yang gitu. Nah tapi apa iya ya kualitas film Indonesia tuh emang sejelek itu jika dibandingkan dengan film Hollywood. Atau justru jangan-jangan penontonnya nih yang udah skeptis duluan gak mau mendukung film Indonesia. Pastinya semuanya ini akan kita bahas dalam Indonesia Berbicara dalam episode Film Kita Mau Kemana? Kaplah! Kaplah! Terima kasih. Terima kasih. Selamat malam. Selanjutnya yang satu ini adalah idola saya, aktris Indonesia yang kalau misalnya kita lihat-lihat nih ya, kayaknya jadi salah satu orang yang paling banyak meraih Piala Citra untuk kategori pemeran utama terbaik. Langsung saja, Christine Hakim. Ini seru banget ya, ini sama aku duduk di sebelah seorang ibu Christine Hakim. Aduh, legend. Legend, mau lebih dapet lagi. Kalau dibilang legend, tau ada umurnya. Iya, tapi langsung aja kita tanya nih ya, kalau ngomongin film kita mau kemana, sebenarnya Bang Joko, film kita ada di mana sih sekarang posisinya jika dibandingkan dengan film yang ada di luar negeri, film Hollywood atau mungkin film Asia lain ya? Kalau ditanya film kita mau kemana, di Indonesia aja karena kita sudah punya pasarnya, kita punya rakyat yang 250 juta jiwa yang bisa dijadikan pembuat film, bisa dijadikan penonton. Jadi kalau misalnya mau kemana, di sini aja udah cukup gitu. Dan sebenarnya Indonesia sekarang perfilman-nya sedang dalam masa yang sangat menggairahkan dan menyenangkan dan very exciting buat kita semua, baik pembuat atau penonton. Karena dari sisi bisnis, tahun lalu, 2018, kita bisa menjual 49 juta tiket untuk film Indonesia saja. Dibandingkan tahun lalu, tahun lalu, 2017, itu 37 juta. Jadi ada sekitar 30 persen peningkatan dan itu untuk setahun itu luar biasa sekali gitu. Kemudian, itu dari segi bisnis, kalau dari segi kualitas, bisa dikatakan film Indonesia juga banyak sekali film yang sekarang sudah diakui oleh seluruh dunia yang memiliki kualitas yang luar biasa gitu. Salah satu contohnya, seperti film Marlina. Marlina, si pemuda dalam empat babak itu berhasil masuk film, kan, film festival. Dan berhasil nominasi Oscar, betul? Di-submit sebagai entry dari Indonesia untuk Oscar. Dan banyak lagi film Indonesia yang sangat mengembirakan ya, Bu. Tapi kalau misalnya kita ngomongin soal penghargaan di luar negeri, kadang-kadang film-film yang banyak meraih penghargaan di luar negeri, ini justru di Indonesia penontonnya sedikit, Bang Joko. Tergantung. Jadi, kalau aku bilang apresiasi dari dunia luar itu ada dua. Yang pertama secara komersil. Yang kedua secara estetika. Bisa lewat festival atau event lain. Kalau misalnya film untuk festival, biasanya memang adalah film yang ditujukan untuk segmented audience. Masyarakat penonton film yang lebih ke art house cinema gitu. Kalau misalnya film Indonesia dibilang di luar tidak bisa laku secara komersil, banyak juga yang laku. Salah satunya tentunya The Red 1 dan 2. Alhamdulillah kemarin Pak Abdesi Tan juga ditayangkan di 42 negara dan beberapa negara jadi box office juga. Jadi, baik dari segi kualitas dan bisnis film Indonesia sekarang, sedang dalam masa yang sangat, bisa dibilang masa kemasan sih. Dan marketnya juga lagi bagus banget ya. Ini masuk 16 besar ya di tahun 2018. Nah, untuk Ibu Christine sendiri nih, sebagai laganya, sebagai aktornya sendiri. Kalau menurut Ibu Christine sendiri, ini film Indonesia itu sedang ada di mana sih? Setidaknya tidak hanya di dalam negeri, tapi ke Asia Tenggara, Asia Pasifik, bahkan lebih internasional lagi? Ya, saya ingin menambahkan sedikit apa tadi yang menjelaskan loh ya, Mas Profo. Memang betul, karena pasar kita besar sekali dengan 260 juta penduduknya gitu ya. Jadi, sebetulnya ini sudah membuat jealousy dari negara-negara lain gitu ya. Itu sebabnya di Asia itu sendiri ataupun dari dunia barat melihat pasar Indonesia dan mereka sebetulnya juga ingin masuk dalam sini gitu ya. Dan seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh Mas Joko, kita sudah menonton, kita sudah hampir mencapai 50 juta gitu ya. Jadi, sebetulnya kita harus bersyukur sekali bahwa memang secara organik kita sudah boleh dikatakan menjadi tuan rumah di negerinya sendiri dan sudah mencapai 60% juga dari targetnya gitu ya. Tapi, Ibu Christine, menurut box office Indonesia ini minggu ke-11, itu film Indonesia itu turun 48,15% karena saat itu lagi ada Captain Marvel. Iya, itu wajar-wajar saja gitu ya, tapi kita perlu ingat juga dari 100 lebih film import, yang seperti Captain Marvel itu nggak lebih dari 10, nggak lebih dari 5 bahkan gitu ya. Paling coba 3, yang box office gitu ya. Dengan kalau kita mau lihat budget dari film Indonesia dan film Captain Marvel yang berapa puluh juta dolar, sebetulnya itu tidak bisa dibandingkan gitu ya. Tapi, contohnya yang paling tinggi sekarang ini 7 juta penonton ya, gilan yang ke-1. Ya, 90-90 ya. Ya, dengan budget yang sangat minim sekali boleh dikatakan, boleh dikatakan itu sangat sederhana sekali gitu ya. Jadi, saya masih percaya bahwa film Indonesia masih menempati di hati masyarakat Indonesia itu sendiri. Jadi, daripada kesempatan ini juga ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga untuk masyarakat Indonesia, pencinta film Indonesia. Dan mudah-mudahan apalagi nanti tantangan ke depan akan lebih berat lagi gitu ya. Jadi, mudah-mudahan dukungan terhadap film Indonesia ini semakin besar lagi. Kalau tadi kata Bu Kristin kan, Indonesia ini sudah mulai berjaya lah ya di Indonesia sendiri, di tuan rumah sendiri. Nah, Bang Joko, cita-cita untuk keluar gitu. Bisa berjaya juga, bisa jadi box office juga, tapi di Asia, lingkungan Asia. Apa kira-kira yang harus dilakukan dan apa tantangannya? Sekarang gini, karena sekarang dunia sudah menjadi satu ya. Kita sekarang mau bikin film, kalau mau menembus pasar luar negeri, udah nggak ada lagi istilah go international. Karena dunia sekarang jadi satu. Platform sekarang sudah banyak yang bisa diakses seluruh dunia. Apalagi sekarang ada OTT platform seperti Netflix. Jadi, kalau misalnya kita bikin film, asal kita bikin film secara baik, bagus, berkualitas, ceritanya menarik, akan bisa diakses oleh pasar manapun di seluruh dunia. Tapi kalau jendrenya sendiri nih, Bang Joko nih, kan ini kan beberapa deket sebelumnya ya, ini kan emang jendera-jendera seperti berbobol seksual, kekerasan, horror, itu kan kayak Indonesia banget nih. Nah, tapi kalau kayak begini, apakah itu akan menjadi, oh ini adalah karakter Indonesia? Indonesia itu lebih dikenal dengan film-film yang lebih berkualitas kalau menurut saya, seperti Jud Nyadin, yang sekarang sudah mungkin dikenal di seluruh dunia sebagai salah satu film Indonesia yang jadi milestone. Bahkan horrornya juga berbeda, tetap yang punya kualitas, jadi bukan hanya sekedar hantu, pengabdi setan. Karena memang sekarang, sebagian orang berpikir, kebetulan banyak sekali orang nggak nonton film Indonesia, tapi berusaha untuk memberikan label gitu. Film Indonesia yang horror kan cuma yang esek-esek, nggak ada yang esek-esek yang mana, judulnya aja itu sebenarnya. Jadi kalau kita nonton sebenarnya nggak ada yang kayak gitu. Jadi kalau ditanya genre film apa yang bisa diterima oleh masyarakat internasional, nggak ada spesifik genre. Mungkin genre yang kayak action, horror itu lebih bisa diakses oleh orang luar, karena itu gampang ya. Semua orang takut gampang, seragam. Semua orang kalau misalnya berantem, ya sama gitu loh. Tapi kalau misalnya drama atau yang lebih culture spesifik, mungkin kita harus berusaha untuk lebih memasarkan film kita gitu. Nah, kalau mau dilihat kan sekarang dari film-film Amerika juga banyak apa namanya film, ini superhero gitu ya. Indonesia juga punya superhero. Ini bukan karena di depan mas Joko. Saya baru lihat trailernya yang gundala, itu dari segi teknis, dari artistik, luar biasa gitu loh. Nggak kalah. Kembali lagi dengan budget yang kecil sekali gitu ya, kalau dibandingkan dengan volume Hollywood gitu. Tapi kalau misalnya ngomongin pemasaran dan juga film Indonesia, kadang-kadang tuh yang jadi pertanyaan adalah, ini kok yang main itu-itu aja ya, aktornya itu-itu lagi, aktrisnya itu-itu lagi, apakah jangan-jangan ini salah satu bentuk strategi pemasaran biar filmnya udah pasti laku nih, kalau dia yang main. Nah, itu juga sebenarnya nggak benar. Karena contohnya. Kayak konsumsi saja. Contohnya satu film yang kemarin saya syuting sama Ibu Christine, perempuan Tanah Janam yang akan rilis Oktober nanti, itu 50% yang sudah dikenal oleh masyarakat, 50% lagi yang baru. Dan ada beberapa pemain yang kita ambil dari daerah ya Bu ya, kita syuting di pasuran sama Banyuwangi. Betul kita buka casting dan ada beberapa pemain yang tadinya ojek online driver gitu, terus ada guru, guru agama, dan mereka main pertama kali di film kita. Karena kita memang perlu wajah-wajah lokal, tapi saya kira kalau toh pun producer memang mengharapkan star gitu, saya kira wajar saja gitu ya, karena membuat film itu mempunyai daya tarik lebih kuat untuk segi pasar, di Hollywood pun juga seperti itu, di seluruh dunia juga seperti itu. Kenapa Tom Cruise juga gitu ya, main terus, gini kan ya. Tapi membicarakan tentang pasar, tadi kan Indonesia ini memang banyak sekali penontonnya, apalagi kemarin sempat ada film, salah satu film Hollywood yang selama 5 hari, karena film itu jadi bioskop buka 24 jam selama 5 hari, selama 5 hari pertama. Nah, itu apakah Indonesia itu dijadikan pangsa pasarnya gitu untuk film-film Hollywood? Mungkin dari Bu Kristi? Iya, kalau saya bilang. Itulah yang harus kita, justru di sini harus ada komitmen dan keberpihakan dari penonton Indonesia juga gitu ya, untuk bagaimana memajukan film-film Indonesia ini, mendukung film Indonesia seperti di India contohnya. Saya pernah mendengar dari producer India, bahwa satu hari itu Tom Cruise sampai dari Rusia, pakai private jet, terbang ke India, karena dia ingin tahu persis, ingin mendengar langsung, ingin melihat langsung, menjadi saksi mata, daripada filmnya yang digeser gara-gara film Syahrukan. Nah, saya berharap juga seperti itu, nanti satu hari harus ada film dengan sutradara hebat Hollywood yang harus digeser gara-gara filmnya Joko Anwar main gitu ya. Nah, ini yang kembali lagi, tapi kita sering sekali gitu, saya bisa mengerti kalau kita akhirnya kayaknya melihat dunia luar itu lebih hebat, lebih bangga. Kenapa? Kita nggak kenal diri kita sendiri. Betul. Gitu loh. Kita harus menggali lagi sejarah bangsa ini. Bangsa Indonesia itu bangsa yang hebat gitu ya. Jadi, kalau kita tidak bangga karena kita tidak kenal, karena kita tidak tahu. Identitas sendiri ya. Exactly. Kayak budaya. Kayak budaya. Yang bisa digali untuk film, baik untuk cerita ataupun style presentasi dari sebuah film. Nah, ini kayaknya makin seru nih ya kalau ngomongin. Apalagi kalau kamu pasti pencinta film, kan? Iya. Aku juga pencinta film dari Indonesia ya. Kayaknya makin seru nih, tapi masih banyak bintang-bintang tamu-bintang tamu lainnya lagi di May, ya kan? Pastinya nanti akan kita hadirkan di segmen selanjutnya. Jadi, jangan kemana-mana ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.